oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di fmd channel dan pada hari ini kita akan memantau kegiatan dari uji like fungsi saat ini saya berada di area kukusan gerbang tel kukusan 3 dan wanginya kencang sekali oke ya karena memang disini pas banget ya banyak pepohonannya sudah bisa dibilang 14 langsung ini angin jadi kalau pada saat kencang kali ini kurang terdengar jelas ya sebentar sebentar saya coba akan tutup dengan tas dulu mohon ditunggu sebentar ya kita akan memantau jalannya uji like fungsi kiri-kiri seperti apa ini adalah di titik kukusan dan eh seperti yang terlihat pada video bahwa kegiatannya terus dilakukan ini ada beberapa kali kita saksikan ada Dinas Perhubungan Darat ada 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 juga dari TLKJ nya ada dari eh kontraktornya ya semuanya lengkap di sini pokoknya semua yang disebutkan oleh Pak deksti ya dari di putih PIMPRO ini saat ini semuanya hadir di lokasi dan tadi sudah mengikuti beberapa titik semua dilakukan proses pengecekan jadi tidak hanya akses-akses masuk di sini ya kita saat ini melihat ada akses masuk tapi semua dilakukan proses pengecekan ya dan ini timnya sedang mencar semua jadi ada yang mengecek di gerbang tel kukusan ada juga mengecek di area lainnya jadi ini adalah uji like fungsi yang eh sejak tadi pagi dan saya agak terlambat karena memang harus ada yang saya kerjakan terlebih dahulu tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa apa namanya tidak mengurangi informasinya masih saya ya oke ya oke sinilah kondisinya sebentar ini adalah kukusan tadi kita tadi saya juga melihat di ada beberapa titik yang juga diperiksa terkait dengan akses keluar di kukusan ya di kukusan empat nih apa tuh di kukusan empat juga tadi dilakukan proses pengecekan juga di saat ini semuanya ya semuanya dilakukan proses pengecekan dan pemagaran juga sudah tadi saya saksikan ya di area eh yang awalnya atau video-video sebelumnya ya video sebelumnya nih itu saya tunjukkan bagaimana proses penertiban dari ada ojek di sana maka dilakukan proses penertiban dan disini juga biasanya mungkin kalau masih ingat ya ada banyak sekali pedagang kaki lima saat ini benar-benar ditertibkan karena kenapa harus ditertibkan karena jika cijago 3a ini beroperasi maka kendaraan atau lalu lintas kendaraan di sini nggak boleh tersendat ya terutama pas diputaran balik karena disini kan lalu lintasnya tidak ada lampu merah jadi semuanya harus ke kiri ini harus keputaran balik ini maka dipastikan bahwa jalur ini itu aman ya dan ini seharusnya sudah tidak boleh ada lagi di sini yang parkir ataupun diam karena nanti disini ada akses dari arah seringseng sawah yang juga mungkin nanti ingin melintas masuk ya dan juga ada putaran balik jadi semua lebar jalan tidak boleh ada yang tersendat gitu ya untuk itulah mungkin ini juga sekaligus memberitahukan atau menginformasikan bahwa kepada para pengguna jalan sebentar lagi cijago 3a akan difungsikan atau akan difungsionalkan eh bagi yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan juga loncengnya maka pastikan kembali telah menekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi begitu difungsionalkan akan langsung saya beritakan di video ini di channel YouTube ini sehingga semua informasinya akan saya sampaikan langsung kepada sobat keluarga semua ya dan sekarang kegiatannya sedang di uji like fungsi ya tadi saya juga ke kantor juga sampai kehabisan ya sampai mau pinjam APD kehabisan APD bisa kita pantau dulu dari darat kira-kira seperti apa sekali lagi ya di daerah sini sudah tidak boleh lagi ada kendaraan-kendaraan yang parkir ataupun pendagang-pendagang kiliman yang berjualan maka diingatkan dihimbau untuk semua pihak yang mungkin menonton video ini agar menyadari bahwa di sini tidak boleh ada kendaraan yang berhenti agar lalu lintas akses di Cijago 3A saat nanti beroperasi tidak terganggu ya dan juga bagi yang saya lagi dari arah Bungur ini tidak boleh langsung ke kanan semuanya harus berputar di tempat yang sama di tempat yang tadi jadi tidak boleh langsung ke kanan dan ini jalur yang ini tidak bukan untuk tempat putaran balik ya ini melainkan untuk akses dari yang Cijago 2 ingin keluar ke arah serengseng sawah jadi tolong di taati tolong dipatuhi tata tertipnya karena saat ini saya sedang membantu untuk menghimbau kepada seluruh pihak agar bisa sekali lagi untuk mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuatkan oleh disub dan lain sebagainya Oke kita akan langsung terus kita pantau ini sekali lagi ini adalah wilayah di kukusan ya Oke sepertinya ini kukusan sudah ya Coba kita pantau dulu kesana kedepan kalau misalkan ini sudah kita akan bergeser kita akan coba bergerak ke lontar ya sebentar saya coba majukan dulu kita pantau dulu kita akan maju terus ke depan sana sampai sampai sinyal saya habis kalau memang sudah tidak bisa lagi ke pantau dari udara dan ini sinyal apa anginnya sedang kencang sekali ini saya sudah udah udah gaspol tapi ini kecepatannya rendah sangat sekali ya kalau dilihat dari ini sudah gaspol nih saya pakai mode sport juga nih set kita kebut aja karena kita sudah sudah pastikan bahwa disini sudah rampung semua konstruksinya dan ini sedang dalam proses pengujiannya ada beberapa pengujian pengujian tuh ada beberapa pengetesan-pengetesan yang dilakukan tuh Oke anilah Oke kayaknya sudah tidak ada lagi ya Nah mungkin kita harus bergeser aja nih kita harus bergeser ke arah itu ke arah lontar aja ya kita akan bergeser ke lontar Oke nah ditunggu videonya kita akan bergeser ke arah lontar baik eh sebetulnya semua saat ini saya sedang berada di cover pas lontar eh seperti yang saya katakan bahwa saat ini sedang berproses untuk semua pengecekan ya sudah mulai bergerak sebenarnya kayak banyaknya disimak susung kerukut ya di sini sudah mulai di kukusan tadi juga sudah mulai bergerak dan pada pelaksanaan jelek fungsi ini ternyata kita masih ada aspirasi dari masyarakat di sini yang warga yang memiliki bidang tanah di sini eh saya dengar dari pemilik rupa milik tanah disini juga masih menunggu kebijakan dari BPN Kota Depok kira-kira seperti apa kita doakan aja semoga bisa diselesaikan dengan yang terbaik ya karena kita saksikan di sini ujilai fungsi telah dilakukan dan harusnya kalau sudah tidak ada masalah atau sudah tidak ditemukannya lagi adanya kerusakan-kerusakan maka seharusnya dalam waktu dekat akan segera di ujilai difungsikan atau difungsionalkan tapi jika masih ada temuan-temuan kerusakan maka ada sudah yang diperbaiki terlebih dahulu apapun itu baik itu mungkin di jalan di marka jalan ataupun di di jalan di marka jalan ataupun di fasilitas-fasilitas lainnya seperti lampu penerangan jalan ataupun lain-lain sebagainya dan kita saksikan nih ya seperti saya sampaikan bahwa sudah mulai bergerak dia berada saat ini kita melihat eh ada beberapa atau ada banyak sekali rombongan di sekitar overpass tanah baru ya Oke ini anginnya kencang sekali hari ini luar biasa pada hari ini ya jadi tadi saya sudah menerbangkan dari kukusan lalu saya bergerak segera bergerak menuju ke overpass lontar dan Alhamdulillah saat ini kita menyaksikan bahwa rombongan ya rombongan dari pelaksanaan ujilai fungsi ini sudah mulai bergerak terus ya dari kukusan jalan terus ke arah sini mengikuti jalur dari Cijago tiga ya di semuanya dilakukan proses pengecekan baik itu marka jalan baik itu rambut jurusan ya rambut jurusannya juga dilakukan proses pengecekan di semuanya semua hal dilakukan pengecekan sebelum nantinya dinyatakan sebagai like layak atau dibolehkan untuk segera difungsionalkan karena nanti kalau nggak salah ada sertifikatnya ya Oke kita geser dulu nih karena kita saksikan di bawah saya juga sudah mau memisahkan ya artinya pada pada hari ini saya tidak sendiri saya menerbangkan drone tim saya ada bung deris dari darat nanti kita akan coba lihat view dari daratnya seperti apa kegiatan pada hari ini jadi seperti yang disaksikan wah ini anginnya berat sekali jadi terlihat seperti lambat padahal saya tadi sama saja menerbangkan dronenya yang anginnya kencang sekali di sini pada hari ini nah ini udah mulai ada yang ditutup ya jadi yang cinere ya saya lagi ya cinere itu karena memang seperti saya katakan boci jago 3b-nya akan ditutup artinya belum bisa digunakan maka keterangan dari petunjuk jalan menuju ke arah cinere pamulang ya serpong itu ditutup sementara oleh eh pihak-pihak terkait ya diagar tidak adanya kesalahan jadi yang bisa digunakan hanyalah petunjuk yang sudah dibuka gitu ya artinya hanya bisa ke Depok Antasari ke arah sawangan ataupun ke arah bocong gede Oke jadi sudah cukup jelas sepertinya seperti yang saya sampaikan teman-teman ini aduh lemot sekali karena anginnya kencang ini bukan karena saya nggak gaspol ya ini udah digaspol ini tuh saya pakai sport aja cuman 7 meter per second ini biasanya sampai 12 oh ada peringatan angin kencang lagi memang lagi luar biasa pada hari ini ya sobat bagus semua di mohon maaf ini kalau terdengar anginnya kencang sekali ya emang seperti inilah drone saya juga jadi melambat dari sini ada peringatan angin kencang lagi di remote saya remote control Oke saya coba usahakan ke Sima Susung Krukut ya karena di Sima Susung Krukut juga sedang ada pengecekan-pengecekan disana juga sekali lagi yang akan difungsikan adalah empat ram dua ram yang dikerjakan oleh Cijago dan dua ram dikerjakan oleh Desari dan itu semua sedang di kebut ya Nah sudah kita saksikan juga disini mulai terlihat jelas bagaimana concrete barrier yang akan menjadi pemisah ya artinya seperti saya katakan begitu kita bertemu dengan overpass dari lontar ya di sini sudah terlihat jelas bagaimana concrete barrier dipasangkan karena menuju ke Cijago 3B nya belum bisa dilakukan atau belum bisa ditembus kenapa kalau masih ada yang nanya kenapa karena memang gerbang tolimu nya belum selesai ya belum selesai jadi ini masih terus di kebut Cijago 3B nya tapi yang nantinya akan dibuka terlebih dahulu ada Cijago 3A jadi Cijago 3B Cijago 3B nya ini akan ditutup oleh barrier nah kalau masih ada yang itu kalau kemarin kita kita pantau pengecatan itu sudah terus semakin maju ya jadi secara perlahan concrete barrier nya pelan-pelan dicat dilakukan proses pengecatan kuning hitam oke kita akan maju lagi jadi di sini tuh dalam proses pengecatan seluruhnya pengecatan kembali jadi sebenarnya ini concrete concrete barrier yang sudah dipasangkan itu sudah berwarna kuning hitam tapi karena mungkin sudah lama jadi kuning hitamnya sudah pudar sedangkan yang kita saksikan di sini kuning hitam itu sudah dilakukan proses pengecatan ulang ya pengecatan kembali kuning hitam dan nanti semuanya pun akan segera dilakukan proses pengecatan kembali concrete barriernya dengan berwarna kuning hitam sekali lagi nih aksesmen rootnya yang biasanya kita saksikan di sini ada tulisan cinere pambulang serpong ini telah ditutup yang mengartikan bahwa sebentar lagi Cijago 3A akan segera dibuka untuk itu sekali lagi saya sampaikan jangan lupa menekan tombol subscribe-nya dan juga menekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita tidak ketinggalan informasi karena begitu dibolehkan atau begitu difungsionalkan tol Cijago 3A ini segera langsung saya sampaikan di channel ini di channel family channel ya tentunya ya tidak di channel lainnya di family channel langsung akan saya sampaikan bagaimana tol Cijago 3A kita segera dibuka atau difungsionalkan ya yang ingin tahu kapan-kapan dibukanya maka dinantikan di video-video ini dan ini kita saksikan udah banyak sekali kendaraan-kendaraan yang baru saja dari arah gerbang tol kerukut 5 dan disini kita saksikan juga di gerbang tol kerukut 3 juga banyak sekali kendaraan-kendaraan seperti yang saya sampaikan semua berpencar pada hari ini dan sekali lagi ya dua akses gerbang tol di arah area sini dari ada Jagorawi nantinya dari Cimagi Cibitung dari ada Bekasi dari arah sekitarnya semua bisa menggunakan dua gerbang tol ini kerukut 4 dan kerukut 5 sedangkan kalau dari arah desari maka bisa menggunakan gerbang tol kerukut 3 jadi disini ada tiga gerbang tol disini langsung kerukut yang nantinya akan segera difungsionalkan waduh anginnya kencang sekali ya anginnya kencang sekali dari sini kita saksikan ya di sini eh kendaraan-kendaraan yang sedang melakukan pasur di laikungsi sedang sedang berputar ya semuanya ini sedang dicek nah bagi yang ingin tahu yang mana aja yang dicek pertama adalah gerbang tol kerukut 4 lalu gerbang tol kerukut 5 artinya itu adalah akses dari RAM 4 dan akses dari RAM 5 RAM 4 itu adalah dari arah Jagorawi dari Cimagi Cibitung dari arah Cijago menuju ke arah Sawangan sedangkan dari gerbang tol kerukut 5 itu dari arah yang sama tapi menuju ke arah yang berbeda yaitu menuju ke arah Brigif ke arah Andara ke arah Cilandak Utama ke arah Antasari ke arah Jor Es ke arah Wondok Indah ke arah Bintaro ya dan sekitar Jakarta Selatan ya dan saat ini seperti yang saya katakan bahwa sedang dilakukan proses yang namanya pengecekan seluruhnya uji untuk uji laikungsi ya kita saksikan disini semuanya untuk gerbang tol kerukut 5 traffic lightnya sudah dinyalakan semuanya ya sedangkan untuk kondisi di malam harinya juga sudah saya ambilkan di video drone jadi sudah bisa disimak kembali ini karena sinyalnya Oke sebentar ya ini ternyata karena anginnya terlalu kenceng itu membuat lebih boros baterainya ya di baterai sudah tinggal 36% ah jadi mungkin untuk video untuk video berikutnya karena mungkin juga videonya sudah terlalu panjang sepertinya jadi saya jelaskan di video berikutnya aja sampai batuk sih karena anginnya kenceng banget nih ya untuk video berikutnya kita akan saksikan di video berikutnya aja mengenai jalur dari RAM 1 dan RAM 6 sudah kita saksikan juga sudah ada pemasangan konkret barrier di sana untuk pemisah antara jalur RAM 1 dengan RAM 6 jadi RAM 6 ini sudah jelas berarti akan segera dibuka juga jadi sudah sudah tahu ya bahwa RAM 4 RAM 5 RAM 6 dengan RAM 3 yang akan dibuka ya jadi jangan sampai salah lagi RAM 6 itu dari arah sawangan menuju ke arah Jagorawi menuju ke arah Cuma Oke siap oke siap ya sudah anginnya kenceng sekali sampai membuat kameranya miring saudara-saudara oke ayo miring kapten kita harus balik ya oke mungkin di video berikutnya saya akan tampilkan dari arah Rawajati aja oke ya karena anginnya kenceng sekali dan ini memakan boros banget baterainya gara-gara anginnya kenceng ya jadi gara-gara anginnya kenceng speednya itu sangat-sangat menguras baterai nah ini adalah masih kegiatan diuji like fungsi kondisinya sekali lagi seluruh gerbang tol sedang diperiksa bagi yang belum menekan tombol subscribe dan juga loncengnya maka dipastikan kembali sudah menekan tombol subscribe dan juga loncengnya karena begitu bisa difungsionalkan akan segera saya kabarkan melalui FMD channel ya jadi sekali lagi jangan sampai ketinggalan berita dan langsung bisa digunakan jika memang informasinya sudah bisa digunakan setelah uji like fungsi ini segera akan saya sampaikan di channel ini maka dinantikan video-video berikutnya dari FMD channel ya mungkin itu aja dulu ya karena baterainya sudah habis video berikutnya kita akan coba tayangkan dari arah Rawajati untuk melihat bagaimana progres-progres pengecekan dari arah apa namanya si masusung krukut keseluruhannya ya terima kasih sudah menonton kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati